Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KASAT, General TNI Dudung Abdurrahman dinobatkan menjadi Bapak Asuh Budaya Banten dan Jawa Barat. Dengan penobatan ini, KASAT bertekad untuk membangun dan mengembangkan budaya tidak hanya Banten dan Jabar, tapi juga budaya bangsa secara lebih besar. Acara yang digelar di Makodam 3 Siliwangi, Bandung tersebut turut dihadiri PJ Gubernur Jabar, Bey Mahmudin, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI, Erwin Jatniko, Kapolda Jabar, Irjen Pol, Ahmad Wiyagus, PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, serta tokoh masyarakat dan budayawan Jabar dan Banten. Sejumlah penampilan seni budaya Jabar dan Banten pun ditampilkan dalam acara ini seperti Angklung, Tari Rampak, Gendang, dan Sisingaan. Acara bertema kebudayaan yang dihadiri oleh para tokoh di Banten dan Jabar tersebut diharapkan menjadi ajang untuk menjalin kerjasama dalam rangka merajut kebangsaan dan cinta tanah air. KASAT pun yakin nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara masih terpatri karena sejarah perjuangan membuktikan, seperti Bandung Lautan Api menjadi obor semangat masyarakat kawasan ini untuk terus berjuang mengisi kemerdekaan, salah satunya dengan melestarikan budaya. Sebagai Kepala Stama Angkatan Darat untuk membangun dan mengembangkan budaya-budaya tidak serta-merta hanya Jawa Barat, tetapi budaya-budaya bangsa yang harus kita lestarikan, kita pegang teguh karena keanekaragaman budaya ini menjadi kekuatan dari persatuan dan kesatuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.